Assalamualaikum Hai guys, apa kabar? Assalamualaikum, gimana? Sehat teman-teman? Insya Allah senang-senang sehat ya, so hari ini aku lagi ada di tempat temannya ya, mengingatkan aku sesuatu jajanan Korea, disini memang lengkap katanya ada jajanan kekoreaan ya, di daerah Bekasi, nanti kita coba ya, ada apa aja sih disini, karena sih rasanya enak banget, yuk! Kita terus ya, c'mon! Terima kasih, nanti kita terus bayangkan dari jajanan korea terima kasih perkenalkan tete aduk gulis aduk sami sami ya alhamdulillah ini sahabah bareng sama suami jajanan kekoreaan alhamdulillah tete bisa dirilir gak nih tete? aku mau tanya ini pertama ini dulu ya topoki ya ini tete bahan-bahannya itu didapat dari mana nih? oh iya kebetulan kalau kayak topoki garatioknya itu kita udah ada produksi sendiri juga gitu terus kalau gokujangnya juga kita alhamdulillah sebelumnya ada supplier tapi berjalannya waktu alhamdulillah kita juga udah bisa bikin sendiri gitu ya tapi fishcake kalau kayak fishcake kita udah ada supplier juga dan alhamdulillah itu udah tersertifikasi halal gitu fishcake nya ya? iya betul jadi udah tersertifikasi halal dengan rumput lautnya juga alhamdulillah jadi aman dikonsumsi luar biasa oke tadi pertama videonya tuh dari mana sih bisa bikin usaha kayak gini? ehm tersirat kepengenin aja ya awalnya anak-anak kan suka banget sama hotang ya terus bikin terus soalnya pesanan teman-teman gitu terus pada akhirnya kita buka sempet buka di kantin sekolah anak terus direfreshin ikut go food aja daftarin go food sampai akhirnya alhamdulillah ya apa ya dikasih jalan sama Allah lewat go food kemudian grab food dan sekarang ada sopifood dari food dan revolokain jadi ya memang udah pada rolak ya jadinya sekarang fokus ke kuliner ini tahun berapa kan? 2008 2008 akhir ya tapi udah mulai go food itu pas 2009 awal iya jadi mulai berkembangnya saat dibantu go food aja itu karena memang posisi lokasi kami kan tapi alhamdulillah dengan ada go food jadinya membantu sekali untuk yang pertama di mana nih? di Juharbaru di Juharbaru ini yang kedua cabang kedua ini yang kedua dan yang ketiga di Tangerang itu juga kita kerja sama dan ini cabang tiga ya teh ya? tiga jadi ada rencana mau di franchise atau bernama? insya Allah kepingin sih karena memang sebelumnya kita juga direkomendasikan go food festival kan seperti di Pasaraya, Kalibata kemudian apartemen Basura dan apartemen Kalibata itu udah banyak sekali yang request franchise nya tapi memang kita masih memikirkan untuk produksi bahan baku nanti bagaimana kah ke depannya nanti kalau untuk franchise-franchise kami kan bisa berjalan ke depan masih dalam proses mudah-mudahan walaupun sekarang juga udah ada tumbuh-tumbuh jajanan yang lainnya yang baru gitu tapi insya Allah punya ciri khas kita luar biasa dan ini yang menjadi ciri khasnya disini ya itu yang membedakan sudah bersertifikat Alhamdulillah sudah sertifikasi halal M2I ya M2I jadi memang kita muslimnya jadi aman aman karena banyak dikonsumsi anak-anak ya awalnya kan memang buat bekal mereka sekolah gitu tapi makin kesini ambil luar biasa jadi cuma dari awalnya iseng-iseng ya senyata ya iseng-iseng ya ya bisa dibilang terinspirasi juga terinspirasi juga ya terus kemudian ada suami juga ada saudara juga yang support ya udah ya deh bikin aja gitu kemudian dibantu sama go food tadi semuanya itu berawal dari niat ya ini luar biasa sekarang kembangkan teh harus di franchise-kan mungkin buat teman-teman yang franchise silahkan silahkan buat teteh saumah teteh saumah teteh saumah cantik ya tetehnya ya tetehnya ya teteh ya kalau tokebi cheese digabung dengan mozzarella oh dengan mozzarella ya tapi sebenernya dua-duanya pakai sosis ya teteh ya iya tapi memang untuk sertifikasi halal ya ini memang di korea sendiri kan terkenalnya dengan corn dog ya tapi kan memang kalau di apa itu kan jangan mendekati sama apa namanya spell pun kan gak boleh gitu jadi memang kita dognya tuh bukan D.O.G. tapi D.O.K. kemudian direferensiin juga dari tim halal itu dengan tokebi cheese sorry maaf tokebi eee corn tokebi kalau ya corn tokebi jadi mungkin nanti akan ada update-update di aplikasi juga sih ini masih dalam proses sebenernya corn itu memang menggunakan corn ya bahan corn untuk bagi rana kalau yang corn dog eee corn tokebi ada lagi satu lagi yang dibalut dengan tepung jagung tepung jagung iya kalau ini dengan tepung roti oh ini tepung roti ya iya ini luar biasa ini harganya berapa ya teteh saumah kalau yang hotangnya kita kalau di customer datang itu 10 ribu tapi kalau memang sudah dengan aplikasi kan kita bagi hasil ya jadi 15 ribu kurang lebih eee besar banget loh te 10 ribu loh tapi walaupun itu tapi alhamdulillah kita pakai adonan susu dan sosisnya yang oh pakai susu ya iya yang berkualitas juga ya karena mengingat tadi awalnya kan dari anak-anak ya iya tapi alhamdulillah ini menyehatkan loh ya teman-teman ya dan ini juga tadi ada pakai fish cake ya fish cake dan rumput laut juga bagus buat pencernaan kan iya bumbunya juga akan di yuk tidak pakai 7SK atau NMSK enggak kita pakai rebusan ikan ikan teri ya atau ikan teri jadi itu natural banget nih ini untuk eee topokinya juga enak banget ya kuannya masih high sea gokujang gokujang ya sebelumnya kita pakai apa namanya supplier yang halal juga ya tapi alhamdulillah berjalannya waktu akhirnya kita coba untuk dari fermentasi kacang kedelai bisa produknya sendiri ya iya luar biasa kalau teman-teman boleh melipir disini ya jadi kalau itu jajanan korea memang lengkap ada disini semua namanya jajanan kekoreaan ya untuk alamatnya dimana di harapan baru di harapan baru perumahan harapan baru di jalan jam air tiga nomor dua ya di kota baru Bukasi Barat ya memang kan melipir silahkan senang-senang rasanya enak atau bisa langsung bisa cek di aplikasi juga oh di aplikasi juga di aplikasi GoFood GrabFood Shopee Food atau Traveloka oke dan ada Tokopedia juga sih kita kerjasama dengan Nusa Jajan oke nanti untuk informasinya detail aku tuliskan di deskripsinya ya oke guys pesenannya udah dateng ya tadi aku pesen Sotang kentang ini untuk lapisan luarnya di dia tuh pake kentang ya plant fry kita coba ya kita coba ya jangan kiri gimana sebentar dia pake Mozzarella ya dia kayak gini enak Ini saus dan mozzarella Di dalamnya juga ada keju mozzarella juga ya Sosisnya Ini berbalut tepung Gede ya Kaisi itu besar Ini udara nya tuh gak putus-putus panjang banget Berlimpah ya udara nya Memang rekomen Sekarang kita coba soup pedeng Di tampilan seperti ini Jadi kuahnya kuah kaldu ya Kuah kaldu Kita coba kuahnya Jadi ini ada slice nori Nori nya tuh asli banget tuh Rumput laut ya Ada taburan mijen nya juga Dan udara ini menggunakan fish cake Yang gede kan Jadi tampilan seperti ini Segar banget kuahnya Kuah kaldu nya tuh segar banget Dan ini makan dicampur nasi juga kayaknya sih enak Jadi aman untuk anak-anak ya Karena gak pedas Kita coba rumput lautnya ya Enak banget Ini rekomen loh Mungkin kalo mau pedas bisa dicampur dengan lubuk tabur ya Mungkin kalo mau pedas bisa dicampur dengan lubuk cabai ya Kita coba sang yang topok kia Untuk pedas itu bisa request ya untuk level pedasnya Kita bisa pinta yang pedas banget sama yang sederhana Sos merah Itu topik ini Di atasnya ini ada keju mozzarella Ini ada potongan sosis ya Ada sosis Buah kare Kare Ini merah tapi ga masuk aisy Kita coba ya buahnya Ini fresh banget Dan ga terlalu pedas Jadi aman Ini dia Kita coba coba begini ya Ini Enak Kenyal Al dente nya pas ya Jadi proses memasaknya ini Pas Teksturnya juga tidak terlalu Tidak terlalu lempek Jadi Kita coba sosisnya ya Jadi siangannya banyak ya Berlimpah mozzarella nya Full keju Sosisnya Sosisnya juga Ini premium sosis nih Jadi ga abal-abal ya sosisnya Ini sosisnya Ini digoreng dulu nih Jadi lebih keren sih Sosisnya lebih keren sih 2000 years later Aduh dente kawal kekair ya Teteh hatur mohon ya Terimakasih nih Rasanya enak banget Aku jadi berasa ada di Korea beneran gitu ya Padahal ada di Bekasi ya Oke Terima kasih ya guys ya Thank you Setelah like Subscribe Share and comment channel aku Jangan lupa ya Menuliskan komen-komen yang baik Terima kasih teman-teman atas supportnya Saya selalu buat teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selalu ya Terima kasih So many talking If you could see I can repent So many talking So many talking Memang That's enough Like hair Tell me You wow He now I want to tell Check out